Shalom sahabat jalur barokah salam waras dan penuh berkah bagi kita semua Selamat datang di jalur barokah channel ini membahas tentang kesaksian pujian kajian kitab dan Apologet Kristen Mari dukung channel jalur barokah dengan cara share sebanyak-banyaknya ke media sosial sekalian agar semakin banyak orang mendapat hidayah dan menemukan jalan lurus kepada Yesua al-Masih Amin Oh ya sebelum lanjut ke videonya Mari berteman dengan saya dengan cara di subscribe like comment dan share Tuhan Yesus memberkati salam waras salam sadar untuk generasi milenial yuk kita saksikan video berikut ini jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya di kolom komentar enjoy and happy watching selamat menikmati 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 Ya Khabib, putt bedalek, ala salim Wahabdak hiyak, wadidak nagaat Kul khnobak maghfur ala kamat Wishofte iidu, mamdooda liya Bilemsa shafya, fadah aniya Nawr tariqi, gayar haiyati Ana li kunti baiyid Izae makuntish, shaif rabbi Wukunti ayish, min gheiru jambi Rekhati qedamu, wansikti baiyidu Wsarokht maa ala sot Hayaati tabqa liki yom Tishahat at yasua wa tukut Hwa dha btariq Wihwa dha maliq Hwa dha ilahi l'abatiq Wihwa dha ala wa sallim Hayaatak qedamu Dha huwa ilahaq Wihwa dha haasif bachanak Hayaatilak kuwa Wihwa dha malak nusra Wihwa dha malak nusra Wihwa dha malak nusra Wihwa dha erkennen Wihwa dha ilahi l'abatiq John Has bombard selamat malam ya selamat malam pak bom-bom ini tega aku diantara beauty and the beast ini nasib-nasib sebelah kiri double-bis pak double-bis ada ada Pak ngantuk juga ini kembar-kembar diserupakan kita fotonya sama semua bagaimana ada yang milik satu ada yang tutup mata satu Pak ngantuk sesuai namanya Pak tapi foto itulah aku loh Pak dibikin di judul bener pak dua dua video saya pakai foto itu viewers dapat 20.000 V semua artis juga eh teman-teman teman-teman katanya selama wajah itu kelihatan orangnya itu sudah indik ndak eksis lagi apa benar atau tidak masih-masih walaupun dia masih saya dengar dia masih dulu lihat dia dulu cuma teman-teman dulu akhidah Islam bilang kalau siapa bisa kasih dia Kristen dia kasih mobil Alphard ya benar nggak iya dia bilang sama dia makan aja susah Bapak nggak percaya Pak dia cina juga begitu ngomongnya penipu pak bom-bom penipu ya anak mana ini inginkan ini menipu itu nggak usah percayalah katanya begitu sih kasih mobil Alphard kalau wajahnya akhidah Islam kalian sudah lihat belum 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 dia nggak ngantuk juga Pak Oh dia orangnya oh itu nantuk nantuk juga tuh kayaknya nantuk nantuk juga tuh kayaknya nantuk 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 ya apa bom-bom ini yang salam buat kamu ya ya nanti saya sampaikan ke Tuhan Yesus supaya di jamaah roh kudus amin 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 bener buah bre ini ya ada saya bingung sama sebelah lu denger suara aja udah kepengen men ya doping rwado cakep nih muka aslinya kan belum kelihatan hai terlalu tahu nah itu hahaha 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 kabur kita ini kalau bikin lepas angin dulu nih apa pas kot iya Pak Heran aku Cicak kileri bisa ambil foto saya yang bagus-bagus dia pilih masa bikin judul hari ini fotonya begini coba lihat hahaha 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 memang senior memang harus begitu Pak foto saya waktu masih ke Afganistan kayak gini ya coba ambil foto saya ini ya mantap boleh-boleh mah boleh itu cuma apa pranky macam pranky ha 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 pabriknya itu pak ori ya Oh iya yang belum dicampur ya itu belum pabrik mau lihat sampai langsung pabrik pabrik itu ini langsung pabrik nih nih itu baru pabrik ini banyak banget bakterinya itu kencing ontai tuh memang ya Pak itu Pak maskot baru dengar apa itu kalau tadi kan kita ada bicara tentang krimopal lidrariawawa bilang media channel bilang uji karbon plus kantor pos Jibril itu sebagainya hahaha kebarakan dia hahaha dia kan sama Pak Dhani itu ya bahan bakunya di mana fotonya dia ini freezer baru Pak ya kalau itu dispenser Pak yang mana yang dipencet Pak itu ditarik bututnya coba-coba tampilkan foto saya Pak nah ini jadikan Pak Dhani kemarin kan bilang bahwa kitabnya itu bahan baku nah ini bahan bakunya gan jadi jadi masakan itu kan sebuah makanya salah salah kaprah lah deh itu kemarin kalau menurut saya dia menganologikan dia Pak udah-udah jungkir balik dia jadi enggak tahu lagi mau jawab apa barangkali mirip biji pala katumbar merica itu gara-gara dia menolak hadis pada hitam iya bilangnya cuma aku tadi kalian enggak belum baca jadikan nih kalau yang namanya makanan itu kan tergantung dari orang yang memasaknya orang yang meraciknya gitu Pak kalau misalnya dari bumbu-bumbu yang ada inilah terlalu banyak nanti itu merica apa enggak pedas itu perut semua juga panaskan gitu kalau saya bilang sih sebenarnya kemarin itu dia udah panik Pak Pak iya betul dia melakukan kesalahan besar itu omongannya itu blunder sendiri dia Oke silahkan Pak Raja kafir di belakang ya jadi ini konteknya tentang murtad ya jadi yang murtad eh saya baca aja ya namun yang murtad lagi tidak mungkin diperbaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat sebab mereka menyalipkan lagi anak ala bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum jadi konteknya Pak jadi kalau ada orang yang sudah murtadin bertobat kemudian dia murtad lagi dari Kristen Pak kembali ke seberang lagi kembali dia murtad ini konteknya seperti itu Pak dia sama saja menyalipkan Tuhan Yesus untuk kedua kali Hai jadi ini ini ayat ini memang untuk apa istilahnya memperingatkan kita jangan sampai kita itu mempermainkan iman ya di situ itu konsekuensinya murtad itu banyak sekali kalau kita dapat jadi diirimnya 2 ayat 9 juga kejahatanmu akan menghajar kamu kemurtatanmu akan menikmati kamu itu 222 ya 20-22 anjing kembali kemurtahannya dan babi yang mandi kembali lagi ketua ya 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 jadi lebih banyak konsekuensi murtad itu iya kalau pengerti kalau pengertiannya seperti begini ya Pak ini saya enggak tahu pemikiran saya juga lagi kalau seandainya eh ada orang dari kita maksudnya Kristen gitu loh dia sudah menerima Tuhan Yesus dia sudah dibaptis nah ini pengertian dia sudah dibaptis gitu lupa kemudian dia murtad dia pindah ke agama seberang apakah termasuk dalam ayat ini Pak kalau pengertian saya sih masuk gitu lupa pada kali salah dikoreksi gitu lupa ya 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 betul itu Pak maka tadi saya saya katanya betul ya betul Pak itu kalau mortad Oh naik turun ke celup itu lupa seberang itu naik turun ke celup itu itulah yang ini mempermainkan iman ke itu itu kontennya seperti itu Pak dia sama aja menyalah betul ya anak Allah ya itu nah pengertiannya begini nah begini Pak ini kan anak Batak ada hadir di sini dia pernah tinggalkan Yesus coba mempertanyaan sama dia kira-kira gimana nih Pak anak Batak malam anak Batak malam Pak salom Pak salom ya salom ini ada mau pertanyaan Pak coba silahkan Pak sama Pak Bonik anak Batak ini udah pernah dia Kristen dia sampai sempat tidak percaya cuma tanyakan yang lebih jelas enggak 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 papa dia dia juga hamba Tuhan Oh hamba Tuhan juga ya ah iya eh malam Pak anak Batak nih saya ikut tanya nih kalau misalkan tadi dijelaskan sama Pak Raja kakafir pengertian saya tuh betul artinya begini seandainya kita sebagai orang Kristen kemudian kita murtasin kita Kristen dan sudah dibaptis sudah dibaptis kemudian kita menyeberang kepada agama sebelah itu termasuk dalam ayat ini apa artinya kita murtas dan tidak mungkin Allah memperbaiknya kembali gitu loh memperbaik memperbaik perbaharui lagi gitu betul enggak Pak terus ke yang kedua apakah perbedaan antara murtas dengan penyangkalan gitu lupa soalnya agak beda-beda bingung mem memilahnya kayak gitu loh membedakannya itu aja Pak saya tampil sebentar Pak Bombok jadi begini ya ini murtas itu maksudnya eh dia berkali-kali motor begitu lupa tidak hanya sekali berkali-kali begitu lupa mempermainkan itu konteknya seperti itu ya jadi kalau pengertian murtas itu orang yang benar meninggalkan kepercayaannya kepada Kristus mak itulah yang disebut murtas yang meninggalkan kepercayaan kepada Kristus Yesus Tuhan kita itu murtas jadi orang-orang percaya itu harus memiliki keyakinan yang kuat bahwa Allah turut bekerja di dalam segala hal baik pada masa-masa yang baik maupun pada masa-masa yang sulit untuk mendatang kebaikan bagi orang yang mengasihinya jadi kalau murtas ini memang eh luar biasa konsekuensinya ya kalau tertulis semua di Alkitab kalau kita baca Ibrani tiga ayat satu itu binasa itu orang motor binasa karena murtas dan nasihati setiap hari itu dikatakan supaya kita menasihati kalau sudah murtas balik lagi murtas lagi balik lagi itu itu yang terjadi seperti ini Pak konteknya seperti itu kalau cuma satu kali aja bagaimana ya masih di diperbaharu ya tapi kan tadi kalau sudah berkali-kali Pak itu itu kan mempermainkan iman ya kalau sudah berkali-kali ya Iya Pak itu berkali-kali tetapi itu kan menunjukkan bahwa dia mempermainkan iman Pak kalau murtas berkali-kali kalau sekali itu kan kan ada faktor X ya terhadap orang tersebut nah itu kalau sudah berkali-kali sudah mempermainkan iman begitu Pak dari saya saya kembalikan oke oke jadi murtad dalam kata murtad keenam huruf itu yang ditulis disini tidak sama dengan murtad pengertian orang muslim orang muslim kalau berpindah agama dari Islam ke Kristen itu disebut murtad itu namun orang muslim tetapi orang Kristen yang berpindah agama ke Islam itu tidak murtad karena yang murt orang yang sudah murtad tidak akan diampuni lagi karena orang yang murtad di dalam Kristen adalah orang yang mendukakan roh kudus artinya telah mengetahui kebenaran tetapi meninggalkannya tidak berarti orang Kristen yang berpindah agama ke Islam itu murtad tidak hanya berpindah ke berpindah keyakinan atau cara beribadahnya saja karena sekali lagi saya sampaikan dan sudah berulang kali umat Islam itu juga umat Allah begitu jadi pindah agama dari Kristen ke Muslim bukan murtad kalau kita katakan itu murtad kenapa Allah menerima dia kembali ketika beralih lagi ke agama Kristen yang berikutnya kalau sekali enggak papa apa bedanya sekali dengan dua kali dan lagi kawan-kawan Tuhan tidak pernah membawa agama Kristen tidak pernah karena Tuhan Yesus Kristus itu adalah Tuhan bagi seluruh umat manusia cara berbeda nya saja yang beda nah bagaimana dengan muslim-muslim itu umat Allah umat Tuhan Yesus hanya saja mereka tersesat dan kebingungan kalau aku melihat dari segi pandangku pribadi umat muslim itu atau agama Islam itu adalah korban korban dari penyesatan yang dilakukan seseorang pada abad ke-6 mereka korban berpotensi untuk diselamatkan jadi berpindah agama kalau menurut saya berpindah agama dari Kristen ke Muslim bukan murtad tetapi orang yang menyangkal yang menyangkal kebenaran itu itu yang murtad yaitu kalau pendapat saya Pak Bumum kan masih ketawa dengan segi emosi Oke silahkan silahkan eh tidak posisi enggak 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 udah kalau ada apa-apa saya bisa ikut silahkan Pak Bumum lucu-lucu-lucu anak-patak anak-patak iya iya aku dengar aku dengar kalau kita misalkan pindah dari Kristen ke muslim jelaskan kalau dibusinkan penyangkalan bapak anak dan roh kudus bagaimana disebut tidak murtad gitu loh ada pikiran seperti itu tetapi kita harus memandangnya dari berbagai sudut pandang yang berbeda nggak boleh langsung satu satu sudut aja kita memandangnya umat Islam ini kan bukan penyesat mereka korban victim korban bukan paham ya itu yang saya sampaikan tadi pengajaran udah jelas sekali bahwa dia menyangkal Bapak dan anak jelaskan pakai ayat aja ya Jadi kalau murtad itu meninggalkan Allah ya kalau diseberang itu bukan menyembah Tuhan Yesus mereka anti Kristus jadi coba akan dulu 2 Timutius 4 ayat 10 aku udah tidur denger suara anak bata ini bangun lagi ya jangan enak jadi tidur hahaha 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 kacau anak bata-bata sama kebola kemarin itu mantap 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 lanjutkan oke langsung segera 2 Timutius 4 ayat 10 ya 2 Timutius 4 ayat 10 jadi murtad ini meninggalkan ini meninggalkan Allah ya 2 Timutius 4 ayat 10 jadi di Kristen tuh juga ada murtad Pak ya jadi meninggalkan Kristus itu murtad coba ayat ayat 10 Pak 2 Timutius 4 ayat 10 nah ini karena demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku iya telah berangkat ke ini meninggalkan aku dia ya kan meninggalkan Allah ini ini ayat murtad kemudian 2 Petrus 2 ayat 15 Pak ke sini dulu kabar ke Petrus ya boleh-boleh ya ya macam tetapi tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan jadi di Kristen tuh ada murtad juga 2 Petrus 2 ayat 15 oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar di dalam Yesus itu jalan yang benar maka tersesatlah mereka mereka meninggalkan Yesus ya maka tersesat lalu mengikuti jalan biliam anak peor yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat nah itu kemudian Wahyu 2 ayat 4-5 Pak ayat motor banyak sekali sebetulnya Pak sekutip tiga aja ya ya namun demikian aku mencelak engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula ya jadi ayat murtad ini jelas meninggalkan Tuhan Pak Tuhannya orang Kristen kan beda dengan Tuhannya seberang Pak iya Pak ya Pak ya Pak yang orang Ibradi itu siapa yang di sebelah itu yang ngakui orang Yahudi Edi Edi ya oh yicak 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 ini cocok dialog sama anak batak ini habis tua berapa botol dia bukan bukan tua bukan tua jadi gini kawan-kawan sedikit sedikit kata murtad itu kita libatkan ke Islam tidak ada campur tangan Islam dalam penulisan Alkitab ketika seluruh ayat yang anda bacakan itu tadi ya ditulis belum ada gamai Islam di dunia ini panggirnya ya Pak iya namanya bukan Islamnya tetapi penyangkalan kepada Yesus anak batak yang ngomongin murtad semua gara-gara Islam siapa nggak ada lu pindah ke Buddha pun jadi murtad lu pindah ke Hindu pun jadi murtad yang murtad namanya enggak 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 ekspetasi lu sendiri yang ngomong yang murtad di situ adalah meninggalkan jalan kebenaran Tuhan Yesus betul tapi itu tadi dijelaskan di dalam Alkitab itu tadi itu karena menyangkal atau tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan sebagai berarti sudah menyangkal dan menjadi antikris itu yang maknanya murtad yang kampas untuk dihakimi murtad itu adalah orang yang berpotensi menyesatkan ketika kamu ketika dulu belum ada agama Islam dan agama yang lain iya betul yang kamu katakan dan memang Alkitab katakan itu tapi ketika sudah ada agama-agama kebanyakan yang murtad itu kan pindah kepada agama itu dan meninggalkan Tuhan Yesus menyalibkan Tuhan Yesus lagi termasuk untuk menjadi agnostik atau ateis tidak mengakui lagi itu loh maksudnya anak Batak gini gini dulu ku tanya ya tapi jangan dulu jangan ngerang bebas dong enggak ngerang bebas enggak ngerang bebas ini fakta dan nyata ada seseorang yang beragama Kristen ya konteksnya murtad tadi ya beragama Kristen tetapi dalam bermasyarakat dan bernegara dia harus berpindah keyakinan menjadi Islam ya kalau mau yang nyata enggak bisa enggak bisa enggak bisa langsung sebut-sebut ada seseorang kalau dia mau jadi Islam dia kepala sekolah di salah satu SM negeri di Tanjung Pinang kalau dia mau jadi Islam ah dia dia jadi kepala sekolah anak-anak Batak saya saya kasih informasi dulu ya ayat yang tadi kamu mesti jaga hati-hati kamu kan tadinya Kristen terus kemarin si nabi YouTube bilang kamu pindah jadi ateis berarti kamu hati-hati nih ya jangan kamu lakukan lagi kamu mau pindah kemanapun siap-siap kamu tujuannya adalah neraka karena kamu sudah murtad dua kali udah kita continue itu aja stop gini anak Batak harus berarti kalau satu kali belum murtad begitu maksudnya berarti kalau satu kali belum murtad harus dua kali sebentar anak Batak kamu harus pahami dulu sebagai pengikut Kristus yang dikatakan Kristen dengan yang bukan Kristen atau bukan pengikut Yesus kan mempunyai mempunyai credo masing-masing nah ketika kamu berpindah credo itu atau akidah itu dari namanya Tuhan Yesus kemudian pindah kepada akidah yang bukan Tuhan Yesus berarti kamu sudah menyangkal itulah maksudnya murtad begitu bisakah buka nganu Pak Bumbo surat Quran Bumbo biar jelas Pak Bumbo ya surat Pak Bumbo Anasar Anasar Anas ayat 2 Pak jangan Pak jangan tak boleh ya jangan tak ada kaitan itu enggak begini maksudnya dengan biar jelas murtad itu ya saya bacakan aja ya enggak usah dibuka ya surat Anasar ayat 2 dikatakan dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong jadi agama Allah ya kalau Kristen tuh agamanya Allah bukan Allah maksudnya anak bata bukan jadi Tuhan kita beda-beda Pak makanya ku bilang yang murtad itu yang menyesatkan itu si kawan itu tadi yang lahir pada abad ke-6 jadi mereka itu yang muta itu yang muta itu yang muta sekarang tuh tanya dan ini sama sama kalian ini dengar ini nanti dia marah tau mungkinkah ada dua Tuhan coba itu saja dulu kalian jawab sebentar anak bata waktu sebelum adanya agama-agama yang dari Kristen percaya Tuhan Yesus itu murtadnya menyembah tidak berhala mengikuti ajaran-ajaran yang tidak mengakui Tuhan Yesus itu lah Pak itu itu pada zaman dulu zaman mata ganti mata iya iya kan ku bilang itu namanya juga murtad itu jangan namanya juga murtad dari selama-lamanya sampai selama-lamanya hanya ada satu Tuhan dari zaman dulu sampai saat ini hanya ada satu Tuhan tidak ada dua Tuhan iya kalau seandainya ada yang pindah ke parmalim menurutmu murtad apa enggak itu itu makanya ku jelaskan tapi sebelum ku jelaskan ku tanya dulu disini aku sudah pernah melihat Tuhan siapa diantara kalian yang sudah pernah melihat Tuhan biar itu dulu kawan-kawan bukan bong-bong belum sebentar 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 ya jawab tolong cepat jangan lama-lama siapa bapak gereja yang pertama menggunakan kata Trinitas siapa namanya enggak tahu aku ah berarti ada bohong orang pendeta siapa aduh coba jelaskan dulu sabar 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 sama saya tanya firman Tuhan kau bilang kau dosen apa semua trinitas itu apa dalam bahasa Yunani bahasa latin bahasa latin bahasa latin ayo cepat cepat jauh cepat cepat jauh saya mau tanya kau dosen trinitas apa trinitas pemahaman kita tidak sama tentang trinitas kok bukan pemahaman anda bilang anda sekolah berarti anda gak pernah sekolah gimana sih anda bilang anda sekolah teologi ya trinitas itu tres tiga puluh satu gimana trinitas itu tiga satu ya ampun tidak sama tidak sama memang kita itu bapak gereja itu namanya tertulianus sudah lanjutnya hahaha ya sudah sudah ketahuan ya sudah ketahuan pak dari orang ngomong trinitas semua gereja pasti kalau ngomong trinitas ajarannya pasti tahu wah iya hahaha trinitas itu tres tres substansi ya punya percuna ya tersunus pak riawa saya nggak tahu saya nggak pernah tulianus kalau tertulianus itu ya berarti tertulianus itu beda ya perekerjaan benar tadi kamu baru ngomong kamu baru ketemu Tuhan berapa kali aku nggak sering ketemu Tuhan tapi aku sudah pernah ketemu Tuhan level masih kalah iya bukan aku bilang sebelumnya bukan aku bilang level penerian kamu baru ketemu jarang-jarang itu ada yang tiap hari naik turun surga ketemu Tuhan nggak sombong kayak lu aku enggak sombong Sorry saya potong dikit masalah ketemu Tuhan kita nggak bisa 100% Mastikan itu adalah Tuhan lupa lu ya lanjut-lanjut lanjut-lanjut menengah pembungan menurut saya kalau ada karena gini kita tidak bisa 100% saya kemarin ketemu Tuhan tuh Tuhan nampakin diri sama saya itu nggak bisa Kenapa saya bilang nggak bisa Iblis bisa menjerman jadi Tuhan Mereka malam Iblis bisa jadi Mereka terang Mereka terang bisa jadi Mereka Tuhan atau menyamar kita kan nggak tahu gitu ya kan jadi kalau masalah pernah ketemu Tuhan ya kalau ada kata orang pernah ketemu Tuhan dia sih jangan karena kau karena kau gini dong jangan karena kau tidak bisa membedakan mana-mana Tuhan kau sama akan semua gitu loh Pak saya saya nanya Bapak nih tiba-tiba ada orang datang nih nyamal jadi begini tuh sekarang ini Pak Bapak yakin itu Tuhan yakinnya dari mana ya karena aku lihat lihatnya dan aku melami alaminya kayak gimana ya aku bisa merasakan kehadirannya dan aku bisa tahu deh itu deh itu siapa gitu itu ketika kamu sudah murtad apa ketika kamu balik lagi kepada Tuhan ketika itu yang membikin aku murtad dan itu yang yang membuat aku murtad Oh jadi karena kamu ketemu Tuhan kamu alam murtad Astaga ya Tuhan Maksudnya murtad-murtad kembali ke murtad kembali aku murtad meninggalkan iman Kristen dulu karena Tuhan menemui aku jadi pikiranku sama seperti kalian ah enggak betul ini Tuhan mana mungkin mana mungkin tapi setelah aku mengetahuinya akhirnya aku kembali lagi gitu loh kawan-kawan saat aku dulu sama seperti nabi ke-27 ini sama kuliah Tuhan jadi murtad aku mau mungkin gitu Pak tapi pada akhirnya aku tahu Pak saya nggak pernah bilang saya ketemu Tuhan saya ngomong aja ngomong jujur Pak saya jadi orang Kristen saya penuh dengan penderitaan Pak saya jatuh bangkrut berapa kali saya masuk ke dalam kelembahan berapa kali tapi saya tidak pernah sekalipun saya bilang itu karena kau tidak pernah bertemu dengan Tuhan beda Tuhan Pak iman saya saya dari kecil saya terlahir dari keluarga Buddha ya dari Tuhan saya tidak pernah ngelarang saya untuk gereja bahkan saya dari kecil tergolong gereja rajin karena saya jujur saya nggak pernah gereja tapi saya dengan dirayu dengan apapun iman saya tidak akan berubah Pak mau Tuhan nunjukin diri ke saya saya bersyukur tapi kan gini anak semua orang bisa punya kasih karunnya berjumpa dengan Tuhan Pak kalau bapak malah lucu ketemu Tuhan malah jadi murtad lucu Pak bukan lucu bukan lucu makanya dengar dulu aku dulu berpikiran kamu paham nggak bisa di acara kamu kan dosen katanya apa sih para kletos itu kata-kata siapa para kletos kamu kemarin dosen teologi kamu dosen tanya pengajar kata-kata partenya aku iya terus kamu artikan enggak jangan kemana-mana dulu jangan jangan kamu saja yang gampang-gampang ketika aku tanya semua Bumbum dengar dulu Pak Bumbum itu apa yang dengar dalam sekolah teologi itu apa Albo setepos itu apa dalam sekolah teologi dengar dulu Pak Bumbum Pak Bumbum selalu menuju aku menyesal tapi ketika aku tanya Pak Bumbum enggak bisa jawab yang kemarin itu dari begini banget dalam diskusi jangan saling begitulah lanjut aja diskusi masuk ke materi aku dulu Pak Bumbum sama seperti Pak Bumbum meyakini ketika Yesus naik ke surga tidak turun lagi nanti dia turun kiamat itu pikiran ku dulu makanya ketika aku melihat Tuhan murtad aku nggak mungkin mana mungkin Tuhan ada di dunia ini Tuhan kan udah naik ke surga akhirnya aku murtad tetapi setelah aku ketahui ditambah lagi aku mengalami dia yang menampakkan diri kepada aku akhirnya aku kembali dengan sungguh-sungguh sampai sekarang artinya adalah hikmat yang ku dapat pengetahuan yang ku dapat setelah itu aku mengetahui bahwa sebenarnya seluruh manusia ini adalah umat Allah itu yang udah Pak Bumbum terus yang bilang bukan yang bilang yang bilang bukan umat Allah seluruh dunia ini siapa ya perilaku teman-teman begini semua umat enggak begini sebegini anak waktu ya semua manusia ini umat Tuhan Yesus Kristus cuma masalahnya manusia ini ya manusianya yang salah menyembah menyembah Tuhan yang lain itu masalahnya ya apakah itu murtad ya biar jangan kemana-mana apakah itu murtad hanya karena salah cara menyembahnya apakah itu murtad begini 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 ya anak-anak batak ya di definisi dari murtad itu kan di dalam inji kekristenan kan sudah cukup jelas ya pertama itu meninggalkan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Yusuf Ramad itu kan sudah murtad itu menurut definisi ya kan betul enggak betul enggak iya iya oke oke nah sekarang kan murtad tidak murtad kalau anda menganggap oh ini dia tidak tahu Anda menganggap itu tidak murtad itu kan pribadi Anda yang kita bicara ini kan alkitabia tapi kalau pemahaman pribadi kamu oh ini tidak murtad masih dapat diampuni Tuhan ya silahkan-silahkan saja Pak modekai kalau saya nih saya lebih percaya sama alkitab ya makanya nah itu adalah sesuai dengan ajaran Tuhan nah makanya saya bilang kita kan alkitabia kita kan alkitabia ya kan kalau dia masih bertahan dia masih bertahan pada prinsip dia kalau Pak Di belanda dosen setanya tes aja dia bisa kok gini kemarin kan teman-teman ya dengan aku didosen ya betul gak Pak Iya hahaha saya tambahkan dulu anak Bata aku ini iya langsung selesaikan sebetar anak Bata kamu harus tahu dulu definisi murtad ya itu yang benar Kemurtatan itu dalam kekristenan Mengacu kepada penolakan kekristenan itu sendiri Oleh seseorang Seperti kamu yang sebelumnya adalah pengikut Ajaran Kristen atau pengikut Yesus Nah itu di dalam bahasa Yunani Itu namanya apostasi Atau apostasia Yang berarti membelot atau memberontak Atau dalam pemberontakan Pak jangan Pak Ini dosen itu Pak Istilah ini juga disebut sebagai Istilah ini disebut juga dengan sengaja keluar Atau meninggalkan Atau memberontak Atau melawan kebenaran kekristenan itu sendiri Jadi intinya adalah murtad adalah penolakan terhadap Kristus Dengan orang Orang yang Awalnya adalah Kristen dan pengikut Kristus Biar apa dulu Keras sekali Biar bisa kita tangkap Anak Mata Aku tambahin lagi Jadi kalau dalam kategori teologis Murtad itu menggambarkan mereka yang dengan sukarela Atau sadar Dengan sadar ya Dengan sadar Meninggalkan Iman Atau menyangkal imannya Nah itu Kepada perjanjian Ia Kepada Allah Dan kepada Yesus Kristus Dia kan bilang dia dosen teologi Itu semua itu dosen-dosen teologi Dosen namanya seorang pendeta Pasti dia tidak akan lupa namanya Yang tadi saya tanya Itu yang pertama Yang kedua dia tidak akan lupa Di meja bangku kuliahnya namanya seorang teologi Coba Kamu kenal gak Namanya Benjamin Warfield Banyak sekali karya-karya Bapak-bapak gereja terdahulu Kalau Kalau Pak Bumbum tanyakan itu semua Bagaimana Banyak sekali karya-karya Bapak-bapak gereja terdahulu Karya-karya Benjamin Warfield Kamu kenal gak tidak Warfield Benjamin Warfield Itu seorang apa ya Oke Werner Tan Bapak-bapak Bumbum kenal gak Werner Tan Saya tanya dulu kamu Sudah lah Triditas 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 saya gak tau Triditas 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 Sudah Sudah Lanjutkan Lanjutkan Sudah Gini 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 Pak Bumbum Saya lanjutkan Banyak karya Banyak karya Begitu Gini Anak Batak Jadi kan kita Kalau berbicara Murtad dulu Kita kalau berbicara Sesuatu Termon Terminologi Ya Atau narasi Kita harus tahu dulu Esensi Atau arti Daripada Terminologi Itu Jadi kita harus tahu dulu Apa terminologi Wurtad itu Nah yang tadi saya jelaskan Jadi Saya sepakat Sama anak Batak Memang Semua manusia Ini adalah Umat Tuhan Betul Nah makanya Kalau saya membagi Ada tiga Umat Tuhan Kalau yang Bangsa Yahudi Itu Umat Tuhan Dalam penantian Paham anak Batak Karena sampai sekarang Dia masih menanti Mesias Atau juru selamat Kalau Umat Kristen Ya Umat Tuhan Yang dalam penggenapan Karena sudah digenapi Apa yang tertulis Di dalam Taurat Zabur dan Injil Yang disebut Tanah Kemudian Umat sebelah Itu umat Yang dalam kebingungan Karena mereka Bingung Sampai sekarang Mau ikut yang mana Begitu loh Jadi saya sepakat Nah itulah Yang nanti disebut Murtad Oke Pantaskah Umat Tuhan Yang sedang Yang dalam penantian Itu Dan umat Tuhan Yang sedang Bingung itu Disebut Murtad Jawa Yang bilang Murta Siapa Siapa Anak Batak Yang murta Si mamora Anak Batak Anak Batak Biar Kok mau dijelaskan Pakai bahasa Batak Bahasa Yunani Atau Bahasa Jerman Bahasa Inggris Saya bahasa Sentan Masa Mata Masa Mata Aku terbiasa Berbahasa Mata Masa Mata Masa Mata Masa Mata Harus kita kasihi Pak Bombong Pak Cile Masa Mata Masa Mata Masa Mata Masa Mata Masa Mata Masa Mata Harus kita kasihi Aku terbiasa Bahasa Mata Karena Karena dia juga Mau kembali Kepada Tuhan Yesus Jadi harus kita kasihi Jadi begitu Yang murtad Itu bukan Yang beragama Yang agama Itu bukan Yang murtad Sekarang begini Pak Lidara Tadi dia kan Sudah mengatakan Dia pernah murtad Iya kan Dia pernah murtad Nah dia ngaku kok Dia murtad Dia pindah ke sana Dia ngaku murtad Sekarang dia Bukan murtad Bukan murtad Bukan murtad Berpindah Bukan murtad Tawan Jangan salah Berpindah Bukan murtad Begini anda Bata Tadi bahasa Kamu Kamu bilang Pernah murtad Putar kembali Kau gak percaya Aku tidak pernah Membilang Aku pernah murtad Tapi kalau Meninggalkan Ajaran Ini Shimamora Kau Berpindah Menteri Kawan Shimamora Justru kamu ketemu Tuhan Yesus Yang pertama Itulah Yang membuat Kamu murtad Kamu kan bilang Begitu Mungkin Mungkin Kamu salah Ngomong Gak apa Udahlah Kamu tinggal Putar kembali Mungkin Kalau memang Itu bukan Maksud kamu Ya gak apa Berarti Kamu sudah Cabut Masalah Oke Maaf Dulu Sebentar Salam Semua Horas Lemamora Horas 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 Perjolo Mertoro Bumazuhitate Atau Perjolo Amang Anak Bata Marito Mate Dan Hubo Terupin Amaribu Alanas Hubo Terupin Merga Hamuinang Jolupatan Dukamu Jit Oh Oh Kita Diem Bu Nakayama Sama Pak Marban Ngomong Sama Bahasa Bahasa Ibrani Saya mau nyanyi Sebentar Dulu Putit Alus Bukan Gitu Bukan Gitu Pak Mardokai Biar Aku Kasih Sikit Adong Sadap Parende Nabonggal Jalaka Marber Ika Molo Molo Maruder Molo Musi Marnonang Nona Sudah Ikut Bini Jogong Sdi Baik ización Molo Oke Sama Tungguan Tungguan Neighbasi Tungguan Itu kan Baru Lomba Turuan I Gorong Nama Ngaku Baru 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 Bersak Baru Baru nomor 12-16 ah contohnya song-ngong song nama jadangi ah Amerga Sima Mora anak di Sima Mora dulu purba mana dulu debata raja Auma debata raja ajerita kasdangi apa sonang nama karang-karang merga atau ke anak mimpu-mimpu foto-foto Oke baik-baik Rabe doho menang nah diroh berarti kan dan ibu toho taro bongau batu orang naking awd baterai ajarah abe imusik nih idro BP polo-molo songo body tidak usah salah sampai dalam kalimat tomboro merta rombonya itu itu nanti enggak habis satu hari satu malam nanti jadi potong-potong babi Oke marmer saksang memak-mak motong si lomo-lomo kimannon hai betta buru jogle baby alemah lanjut-lanjut Hai harun-hungan unit toban mah Oke saya Oke bahas Indonesia lah ya biar jangan bingung nanti orangnya itu ya gini saya kan dari semalam mengikuti cara itu ini saya pun bukan saya bukan akhir dalam teologi tidak oke cuma saya mau menyampaikan sedikit disini begini itu kan sedikit saya katakan seseorang dikatakan murtad dia apabila sudah menyangkal Tuhan Yesus itu kan gitu tetapi apabila seseorang Kristen yang sudah menyangkal Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu masih tetap diterima karena Tuhan kita itu maha pengasih ya walaupun membuatkan seorang yang murtad itu membuatkan Tuhan Allah itu Bapak itu marah begitu marah gitu begitu begitu bersebut Indonesia ya sebagaimana ya enggak usah bahasa batak Pak nanti yang lain nggak dengar aku mana ngerti aku sudah 39 saya orang batak tapi saya kan batak global maksudnya saya saya akan menyindir saya kan nyindir Bu saya kan nyindir iya Pak iya Tok jadi emangnya jadi saya ini kan sudah lagipun sudah melang-melang buana di beberapa negara ya karena suami saya kebetulan orang-orang luar dan di penerbangan jadi itu Bapak-bapak semua harus memahami ya saya bisa bahasa batak tapi kalau pemartarombos sampai bawah-bawah itu enggak ngerti lah tapi nomor-nomor misalnya itu ya itu luar biasa itu saya mau menyampaikan disini ya amin minat 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 kita dengar lain enggak jelas bingung kita itu masalahnya kita lanjut bisa ya jadi saya katakan disini gini itu kok supaya enak rasanya walaupun tadi ada beberapa pendapat yang agak sedikit berbeda tetapi Tuhan kita itu tetap akan menerima siapapun yang sudah pernah meninggalkannya itu kan ada itu tertulis to karena 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 walaupun itu sebenarnya di dalam kekristenan tidak diampuni tapi kita lihat kekasih bahwa siapa yang datang kepadanya walaupun sepenuh apa ya jadi orang yang kembali ke Tuhan Yesus Kristus itu akan diampuni itu ada tertulis jadi enggak usahlah kita apa terlalu mempermasalahkan sampai oh Tuhannya si Polan si ini lain Tula Tuhan saya lain Tuhan itu satu sebenarnya cuma karena sudah tertulis akulah jalan kebenaran dan hidup tidak ada yang sampai kepada Bapak saya kecuali melalui aku kan gitu ya atau kini itu adung di dipoda halah kita aduh ya Nabi sudah punah hatta nah ototu itu kutub lanjut lanjut itu kutub itu kutub jangan bawa itu itu kutub iya ini sedikit-sedikit itu iya berarti berarti upasa udah-udah berat berarti dan dibuat oh ada sini alhamdulillah kutub sekalipun dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba di dalam Yesaya 1 ayat 18 demikian firman Tuhan jadi kepada itu anak bata itu ya kita disini bukan siapa-siapa tidak ada yang paling pinter disini tidak kita saling mengingatkan kita semua manusia berdosa yang tidak lepas daripada kesilapan dengan dosa kita ya setiap hari setiap saat kita tidak 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 maksudnya tidak orang yang sempurna tidak kita setiap walaupun pak bombom saya siapapun bapak-bapak disini sebagai pendeta pun pendeta sebesar apa setinggi apapun itu tidak luput dari kekurangan dan dosa-dosa yang kita lakukan setiap hari jadi itu kalau kalau itu mau kembali lagi menerima menerima Tuhan Yesus walaupun bapak-bapak yang ada di room ini mengatakan tidak diampuni harus rendah hati ya iya jadi itu nasihat saya anggap bahwa saya ini sudah tua ya memang udah tua pun tapi hati saya ini betul itu saya iya itu itu ku na burju na lagu saya umur 62 tahun itu saya pernah jatuh cinta kebetulan berbeda keimanan dengan suami saya tapi itu ada tertulis itu ya akan jadi gentar hatimu sampai kapanpun apabila meninggalkan Yesus yang sudah mati untuk dirimu ya tercurah darahnya itu ya untuk dosa manusia bukan orang Kristen aja semua orang di dunia ini bukan orang Kristen saja Tuhan Yesus mati tidak bukan untuk orang Kristen saja Kristen itu kan artinya pengikut Yesus semuanya cuma mereka-mereka itu sudah dipesongkan tidak tahu mana yang disembah mereka bukan salah orang-orang itu sebenarnya salah guru-gurunya yang menuntun mereka jadi kalau kita mengatakan kita seorang guru kita tuntunlah kita tuntunlah semuanya khususnya anak-anak remaja daripada remaja sekarang sampai ke bawah karena kita ini nanti akan mati akan ada pelapis-pelapis di kemudian hari yaitu orang-orang yang daripada anak kecil sampai remaja sekarang jadi itulah guru-guru yang terbaik kita sampaikan firman kebenaran firman keselamatan itu kepada mereka dengan lemah lembut dengan kasih itu saja dari saya itoku jadi tidak ada satu orang yang boleh menjat sebawah siapa sudah meninggalkan Tuhan Yesus dan dia kembali kepada hal kebenaran hal keselamatan itu di dalam Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka hanya Tuhan Yesus saja yang boleh menjawab itu diampunkan sedangkan Tuhan Yesus kata apa tadi ya sebanyak apapun ya dosamu kalau kita mengakuinya bahwa kita berdosa pernah meninggalkannya tapi dengan syarat tidak mengulanginya kembali seperti saya contohnya itu saya bersalah pernah meninggalkan Tuhan saya yang sudah menyelamatkan saya siapapun itu suami saya saya hormati saya sanjung tinggi sebagai suami tapi bagi saya Kristus untuk saya tidak bisa dibayar dengan apapun itu karena saya umur saya sudah tinggal sikit lagi jadi saya mau keselamatan gak ada lagi itu gak bisa dibayar dengan emas intan berdian lagi itu 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 sudah mutlak jadi itu tidak ada kata terlambat untuk bagi kita itu Tuhan Yesus itu tidak ada kata terlambat jadi kembalilah itu saja kata-kata saya Toku ya jadi horos lae setabia setabidilaida saya sangat menghormati lae sebagai anak bangsa khususnya orang Batak saya sangat hormat walaupun kebanyakan Simamura banyak buru saya tapi saya anggap lae saya hormati sekarang walaupun mungkin dari segi umur mungkin saya masih lebih tua jadi hurasa utuh aduk ya selain lana aung hampir lima lima puluh alai mollohu bereng dosen awal dan ciri-ciri nibatak nadiwalae dibagas rumon bahasa hudok kosongoni secara nilai makatai swadong hormat nilai pak killer itu memang bukan namanya yang benar tapi itu sudah jauh lebih tua apa sih artinya menghormatilah orangtuamu muncul di atas orang sama ya saling memaafkan dulu saling memaafkan dulu nggak boleh memang orang sama Abang jadi Madya rumah pereh nah sebentar sebentar Pak Ciler sebentar Pak Ciler biar biar saya paparkan dulu oh Pilsapa orang Batak orang Batak itu sangat menghormati yang lebih tua bukan menghormati bukan harus disembah bukan itu tapi dari ucapan walaupun memang kalau orang Jawa mendengar ucapan orang Batak itu sangat kasar tapi dari segi tata krama contoh Lae asal ada ngomong Killer Pak Rai eh Rai apa mana boleh begitu nggak boleh karena Lae itu disini masih yang lebih muda orang Batak itu sama sangat hormat lo kepada yang Abang kita aja nggak boleh manggil namanya saya kadang-kadang bingung lihat Lae menamakan anak orang Batak harusnya kalau kita orang Batak mencerminkan palsapa yang diajarkan pendahulu kita dan diajarkan Kristus karena kita sudah percaya kekristianan saya kembali ke komen-komen Lae selama ini kemarin Lae bilang adalah seorang tenaga pengajar di bidang teologi dan Lae pernah belajar di teologi tapi alai jujur lae siang sesudai UBG pengajaran-pengajaran nilai dakya dope huwereng nasongoni nah ya namar syajar teologi ya au leleng dober kecimpung lae di sekolah Alkitab tapi sekolah Alkitab dan boyu dokoni gawe sekolah teologi ya itu beda alana sekolah teologi ya asal usul kitab-kitab itu diteliti Lae siapa intinya aja langsung biar jangan berpanjang inginkan dunia aja Hai yang dilakukan ini mengatakan bahwa dia pernah ketemu Tuhan jadi usaha leve yang masalah itu ya Allah itu nanti ke depan saja kita jadi supaya itu nanti saya mau tanya kata-kata musim jadi dari dulu ya jadi itu yang mau saya kejar ini gini biar aku dululah sebentar ya dulu jadi kalau aku bicara jangan dikira aku aku seperti yang anda tuduhkan gitu Oke jadi teman-teman kita stop aja jadi kita forward kedepan supaya diskusinya lebih baik memang memang teman-teman harus memahami juga anak batak ini intonasinya seperti itu itu yang pertama harus kita terima dulu ya tidak apa-apa diskusi dua arah yang lebih baik Oke ya saya mau pertanyaan dulu sama anak batak ya tadi anda ketemu Tuhan coba terangkan sahabatku kira-kira seperti apa pengalaman pribadinya ketemu Tuhan secara langsung singkat saja ya jadi kita diskusi dua arah ya ya harus kita menerima nih ya si anak batak ini mungkin intonasinya seperti menginterogasi atau menyuduhkan atau mungkin menghakimi kita harus pahami ya karena kita lebih tua dia lebih muda harus kita harus kita ini kita terima ya kita ingatkan yang menurut kita mungkin itu sebagai poin ya tapi harus kita kita terima ya ya tidak apa-apa karena tidak bisa dirubah intonasinya bahasanya kira-kira sebut teman-teman yang kita beri kesempatan buat dia Pak Timoti silakan Pak anak batak jadi Pak Timoti poin saya karena saya pakai bahasa batak tadi sama dia Pak Timoti tidak tangkap poin saya jadi bukan intonasi nadanya yang saya permasalahkan ya beda tapi dia udah tahu itu kita forward aja terima kasih kesempatan buat beliau silakan anak batak terangkan my friend Oke yang pertama kenapa aku tidak bisa mengatakan dengan hormat seperti yang dikatakan Pak Pak Marban karena aku tidak kenal dengan ciler kalau seandainya aku tahu ciler sudah orang tua tidak mungkin aku bilang ciler tetapi karena namanya ciler dan fotonya tidak tidak jelas orangnya aku mengatakan seperti itu tapi dengar dulu jangan dulu ketawa itulah yang membikin jadi apa merah balangan semua dengar dulu seandainya seandainya pak killer tadi mem bikin namanya disitu opung halason killer tentu saja aku akan memanggil opung dan yang menghormati tetapi karena namanya adalah nama anak muda masa kini iya begitulah cara aku menghadapi dia oke ya oke 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 apalagi seperti ini bisalah aku panggil opung opung Ustadz karena fotonya seperti itu gitu ya paham ya aku bukan tidak menghormati aku adalah orang batak yang sangat menghormati ada batak dan tata krama sopan santun dan adik istiadat ya ya oke oke biar aku sampaikan apa yang bisa benarnya yang aku sampaikan yang pertama-tama saudara-saudara kita harus mengetahui dulu ada dua hal yang berbeda antara agama kristen dengan pengikut kristus dan salah satu yang penting kita tangkap Yesus kristus tidak pernah membawa agama kristen tidak ada dari dari kejadian sampai wahyu tidak ada ditulis agama kristen tetapi kristen mula-mula kristen disitu disebut pengikut kristus nah ada orang kristen yang beribadah pada hari sabtu ada orang kristen yang beribadah pada hari minggu ada orang muslim yang beribadah pada hari Jumat nah bagaimana kita menanggapinya kawan-kawan kalau saya sendiri cara beribadah yang benar itu ada jangan dulu ketawa bagaimana kalian cara beribadah yang benar itu ada tertawa karena karena itu bukan bukan itu gitu-gitu begini jangan melebar sekarang sekarang masalah murtad udah selesai ya udah ya udah selesai baru kita lanjutkan lagi jadi nggak melebar ya ya aku lanjut lagi ya aku lanjut lagi udah pak kasih aja dia bicara dulu lo mama kata hijau kasih dulu ya sama aja oke oke anak-anak bata juga jangan terlalu serius kita candah-candah sedikit biar nggak tegang jangan terlalu serius nama santai aja santai aja santai aja kita kita tertawa disini bukan bukan melecehkan loh kita saling candah aja ya jangan-jangan salah persepsi ya kan masa saya mengatakan ya ya nah huapoi mahamu Hai aliat kadongan merhiti-hiti asini rohani debata pasahan hamuma daging guna bahi pilih enna mengalu nabadiyah nahi nalomo honi debata imah daulah toni namarroha amin biar semua mengerti enggak ya jadi kalau mengerti enggak membaca tempat Indonesia amin Allah 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 amin amin persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup oke karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersimbahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah digarisbawahi itu adalah ibadahmu yang sejati jadi bukan ke gereja hari minggu bukan ke mesjid hari Jumat pemahaman saya tapi tidak saya paksa itu adalah ibadah yang sejati oke orang Kristen juga ngerti itu jangan terlalu jauh ada kata menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran kita sudah paham satu kata itu kita sudah paham kok ya jangan terlalu melebar ya sebagai penutup dari saya karena memang tidak terbiasa ya orang yang banyak mendengar itu seperti saya ini tidak perlu ada gereja nggak perlu ada gereja eh nggak perlu ada gereja nggak perlu ada gereja bukan tidak perlu ada gereja perlu karena sejarah nggak paham itu jangan kau karang-karang disini disini banyak aku tidak sekarang aku tidak karang itu Pak dengarkan dulu Pak biar aku selesai jadi itulah yang ku sampaikan salah tahu aku hanya menyampaikan kalau tidak diterima enggak apa-apa juga tetapi aku merasa berdosa kalau tidak ku sampaikan begitu perasaanku ah jadi biar aku selesai ya aku menghormati siapapun kawan-kawan semua tetapi memang aku agak risih kalau menghakiminya itu kawan-kawan jujur aja sebagai orang Batak aku menghormati kalian semua seperti kata petua orang Batak hormositik kota duksisapang nawalu perbutuhan mengalini perhukung merengalung-ngalu di bali yang menggaget saat bisa di merengalung teman-teman semua Anak Batak ini sebentar Anak Batak Anak Batak kamu gereja dimana ya Anak Batak kamu gereja dimana ya tidak tolong boleh HKBP 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 ini beda pendapat saja beda pendapat ini ya HKBP kenapa enggak 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 apa-apa tadi kamu ketemu Tuhan belum diceritain gimana sih pengalaman pribadimu sedikit aja lebih bagus begitu daripada pas-pas ini arti gereja tuh kita sudah tahu Tahu Pak Bombom juga sudah tahu enggak perlulah dijelaskan lagi itu sama pemahaman kita susah sama ya katanya Pak Bombom gereja perlu enggak perlu apa itu udah sama udah sejelas jadi janganlah kita merebak terlalu jauh tentang murta yang kuceritakan tadi tentang murta iya 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 artinya berpindah agama itu kalau ada orang yang beribadah pada hari minggu dan dia berpindah jadi beribadah pada hari Jumat itu tidak murta itu maksudku itu yang aku sampaikan dengan sebaiknya tapi aku tidak bisa murta itu murtad benar itu iya menurut abang ya menurut abang jadi gini gini lah ya biar saya ceritakan ya bukan menurut abang menurut alkitab murtad ya saya saya mengawali dari arti umum ya murtad arti umum ya biar jelas nanti baru murtad dalam kekristianan murtad arti umum meninggalkan kepercayaannya yang dulu beralih ke kepercayaan yang baru itu murtad secara umum nah sekarang masuk ke murtad secara kristian murtad secara kristian orang yang sudah mengenal dan mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat meninggalkan kembali kepada Tuhan yang lain jadi saya tidak tidak mengatakan Tuhan itu satu Tuhan itu banyak karena Tuhan itu panggilan ada Tuhan disana karena awal kata Tuhan itu adalah Tuhan artinya yang dihormati makanya di dalam firman Tuhan janganlah kau menyembah ilah-ilah lain selain aku kata Allah sekarang yang disembah dari yang disana apa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalau bukan berarti itu sudah murtad di dalam kekristianan jadi jangan jangan di apa namanya disama-samakan itu tidak boleh karena apa kekristianan mengikut kristen mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat jadi dua Pak Bombom hehehehehe diganti nama lagi Bombom nah itu satu yang kedua orang yang bertemu dengan Allah atau Yahweh tidak gampang tidak segampang itu kita baca semua dari kejadian sampai sampai marban 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 saya titip ya coba tanya sama dia Allah subhanahu wa ta'ala sama dengan Yahweh biar jangan salah ada dua perjanjian karena kita saya orang kristen yang alkitabiah di perjanjian lama is oke Musa oke gak masalah tetapi oleh karena Tuhan telah datang ke dunia artinya Tuhan Yesus Tuhan kita dapat berinteraksi dengan kita secara langsung saya alkitabiah saya alkitabiah jadi jangan melebar-melebar Pak Marban jangan sembarangan mengeluarkan statement oke di perjanjian lama dengar dulu Pak Marban itulah masuk angin juga Pak Marban nanti kalau lama-lama kita disini gak tidur-tidur seperti saya dengar dulu jadi orang yang berpotensi menyesatkan itu wajar ditegur di perjanjian lama Allah tidak sembarangan bertemu dengan umatnya tidak sembarangan melalui para nabi tetapi oleh karena Tuhan kita itu telah datang kepada kita telah datang berinteraksi dengan kita tidak ada alasan lagi untuk mengatakan tidak sembarangan orang bertemu dengan Tuhan itu silahkan lanjutkan kalau teman-teman mengatakan tidak bisa ketemu Tuhan saya pribadi ketemu Tuhan tahun tahun 1997 ketika saya lahir baru saya rebah di dalam hadirat Tuhan saya lihat wajahnya di dalam roh saya saya melihat tangan yang berluang paku itu menghapus dosa saya disebut nama saya saya ketemu pribadi dilepas pribadi muka dengan muka saya mengalami saya mengalami yang namanya dikatakan hadirat Tuhan itu menghangukan seperti api di jadah satu pun tubuh manusia bisa sanggup ya dekat dengan hadirat kemuliaan kekudusan Tuhan seperti api menghanguskan makanya ketika hadirat Tuhan itu ada dalam diri kita dosa itu telanjang begitu kita terhina kita hanya berteriak kita manusia berdosa makanya Tuhan itu maha kudus katanya kekudusan kemuliaan Tuhan kebesaran gagungan itu seperti api menghanguskan kekudusannya itu yang menghanguskan dunia ini sebentar maksud saya begini saya tambahkan sedikit Pak Hormat sebentar sebentar Pak Timoti jadi biar jelas kalau orang sudah ketemu Tuhan ya perilaku segala macam maksudnya tidak ada ketemu Tuhan Pak ya 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 oke jadi jadi bukan sembarangan kita katakan ketemu Tuhan tapi kelakuan kita kayak apa enak aja ya setuju Pak Amarban jadi pengalaman pribadi semua ya setuju Pak Amarban pengalaman pribadi kita kepada Kristus itu sungguh luar biasa berbeda setiap orang ada ketemu dalam mimpi ada yang ketemu apa segala macam berbagai peniaga segala macam tetapi ketika kita lahir dulu Pak Amarban ya Pak Bombom ya saya tidak tahu Tuhan itu ada apa enggak ternyata Tuhan itu sungguh ada ya betulnya dikatakan hadirat kemuliaan kekudusan kesucian keagungan kebesaran keagungan Tuhan itu makanya kita tidak bisa seperti itu tadi seperti api seperti Musa itu loh tangkalkan kasutmu itu itu kudus kata ini kekudusan kemuliaan Tuhan itu nah Allah mengutus firman yang menjadi manusia itu dia lah pribadi yang bisa kita temui bisa betul yang anak batak katangan tadi itu karena kasih karunia itu ditemui ya betul Bapak itu tidak bisa kita ketemui ya tapi Yesus Kristus adalah firman empat itu kita bisa temui itu pengalaman pribadi saya ya karena itu yang saya alami bahwa saya manusia berdosa ternyata Tuhan itu ada dia menghampiri umat dia datang ya jadi bukan Tuhan yang diangan-angan di batu yang kata orang bergoyang apa rumput bergoyang tidak Tuhan itu sungguh-sungguh ada dia hadir pribadinya pada setiap umat Tuhan yang percaya kepada kira-kira begitu Pak Marban sorry jadi saya juga saya juga mengalami begitu tapi pengalaman saya saya di jamah bukan ketemu artinya roh yang ada dalam tubuh saya ini membangkitkan saya itulah yang bekerja di dalam kehidupan saya yang jadi persoalan tadi kenapa begitu karena dia bilang kok jadi murtad begitu ketemu Tuhan ini yang jadi pertanyaan baca ini Marban terus terus apa yang disampaikan Tuhan kepada dia ketemu kan itu baca ini Marban ya dan berkata kepada mereka Hai orang-orang Galilea mengapakah kamu berdiri melihat ke langit Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga jadi yang ada di dalam dunia siapa roh kudus kan roh kudus jadi roh kudus betul saya begini Pak Timoti saya juga pernah menantang Tuhan itu benar ada apa menantang benar-benaran jadi saya bukan main-main di dalam hal ini tapi begitu saya menantang langsung bergejolak tubuh di tubuh saya saya terbanting yang saya rasakan rohnya yang menyala-nyala nah mungkin beda saya enggak tahu tetapi yang saya rasakan roh Tuhan itu bergejolak dalam di dalam kehidupan saya iya sebentar jangan lupa biar jangan lupa siapa tadi Pak Bumbum bilang dengan ayat yang tadi artinya jangan cobok-cobok satu ayat kita memahaminya harus semua harus semua siapa tadi Pak Bumbum bilang roh Allah kah tolong Pak Bumbum di apa dulu dikonfirmasi biar jangan bersalah biar jangan tersesat loh Pak coba coba oke aku baca ini tetapi tidak ada niat untuk memotong ayat telkitab itu sepenggal-sepenggal ya dan berkata kepada mereka hai orang-orang Galilea mengapa kamu berdiri meriah ke langit Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga sudah Pak sudah boleh aku bicara ya silahkan oke apakah yang masuk masuk yang Pak Bumbum masukkan kalau seseorang melihat Tuhan itu apakah yang dilihatnya roh kudus artinya bukan Yesus yang kau lihat itu benar yang kau lihat ya aku melihat Tuhan Yesus Tuhan Yesus oh Tuhan Yesus yang kau lihat ya enggak tegaskan dulu yang aku bilang tegaskan Pak Bumbum dulu yang aku bilang udah kau saja bersaksi gak apa-apa saya gak protes bukan karena Pak Bumbum menunjukkan ayat ini saya akan-akan kalau kita melihat Tuhan yang kita lihat roh kudus begitu gitu loh Pak Bumbum oke kontradiksi kontradiksi saja sekarang tanya kau aku baca gini ya sudah kudus bisa bertiupan nih roh kudus itu bisa bertiupan nih iya biar kami akan saya baca ini dulu ya baca ini lagi oke ganti gantian dulu Pak Bumbum baca dulu pertumbuhan solus ya baca saja ya tengah biar adil kamu mau kisah persusun 9 ya kamu kisah persusun 9 ya bacain dulu nanti selesai oke aku baca ya belajarlah kau dengar orang tua ya kalau tidak saya tenang kau keluar iya iya Pak iya tetapi penghibur iya iya itu roh kudus yang akan diutus oleh Bapak dalam namaku ku ku maksudnya Yesus ya dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah ku katakan kepadamu sudah Pak ya terus anak manusia suki surga terus yang ada dunia siapa bagaimana yang ada di dunia sekarang yang sama-sama kita anak kristian siapa yang yang hibur kita roping hibur itu siapa Tuhan Tuhan Yesus Kristus bukan roh kudus roh kudus adalah roh Allah kau mau samakan eh kau dengar kau bilang kau Trinitas saya curiga kau ini wanes ini wanes apa wanes wanes apa tapi kau tidak kau tidak mengerti roh kudus kau tidak mengerti kau mulai kewan kamu mulai kewan oke oke kalau begitu silahkan pak bom bicara dulu saya tanya dulu saya tanya dulu iya bapak itu bapak itu anak atau roh kudus saya tanya kau bapak itu Tuhan Tuhan oke anak terus Yesus siapa firman Tuhan firman Allah firman Allah berkataan roh Allah roh Tuhan sekarang bapak bapak ada di surga terus Yesus sudah bersama-sama dengan bapak sekarang loh kudus penghibur sudah ada di dunia kenapa kau bilang iya terus lagi ada di dunia kalau nanti yang datang siapa yang datang yang datang datang Tuhan Yesus ya Tuhan Tuhan Yesus ya itu akhir zaman itu akhir zaman Tuhan bilang aku akan datang ke zaman iya only one hanya ada satu Tuhan ya betul only one sekarang yang di dalam dunia ini siapa yang ada di dalam dunia ini siapa yang menghampir kau yang ada di dalam dunia ini siapa yang menghampir kau Tuhan atau roh kudus jika ada yang mengat jika ada esensi yang mengatakan dia Tuhan entah itu roh kudus roh kudus mengaku Tuhan Yesus Kristus dan itu adalah Tuhan Tuhan Yesus Kristus sendiri roh kudus roh kudus itu roh kudus itu roh Tuhan roh roh yang tidak bisa dipisah karena Allah tidak pernah bisa terpisah dengan dari rohnya paham ya menurut saya sekarang sekarang gini deh pak bombom dululah pak bombom dulu makanya kau anak batasimamora orang ngomong kau dengerin dulu jangan kau potong-potong orang bicara belum kau ditanya aduh kau mengerti roh kudus kau mengerti roh kudus nggak saya tanya dulu tapi jangan kalau aku jawab kalau aku jawab jangan bilang aku memotong ya karena ditanya saya tanya dulu roh kudus itu datang dari mana roh kudus roh kudus itu roh Allah roh Allah itu sendiri Pak Bobo boleh saya sebentar ya aku nanya ya ya anak batas aku mau tahu pengajaran dari bapak-bapak yang ada disini apa yang salah coba aku mau tahu pengajarannya tidak salah dan aku tidak pernah mengatakan salah tetapi aku agak geli dan merasa tidak enak jika ada praktek-praktek penghakiman termasuk dalam kata murtad tadi itu aja bang aku pribadi oke aku salah gak apa-apa aku salah aku minta maaf tetapi itu yang membuat aku gusar ketika ada praktek-praktek penghakiman itu karena aku tahu sendiri secara pengetahuanku sendiri tidak memaksakan kepada teman-teman dan tidak mewakili orang banyak mewakili krips sendiri hak Allah adalah penghakiman artinya manusia tidak berhak untuk menghakimi itu aja bang terima kasih tidak apa-apa sebentar 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 Pak Bika sebentar tolong suruh deh tolong jelaskan ayat ini loh suruh deh jelaskan ini loh kau jelaskan ayat ini ya Bapak dosen yang terhormat kau jelaskan ini dulu ayat ini kau jelaskan supaya kami disini jangan jadi bodoh kami ingin pintar seperti anda silahkan saudaraku yang hebat kau jelaskan dulu bahasa ini tolong jelaskan kenapa Pak Buk ya tunggu dulu tunggu dulu sebentar sebentar aku memang tidak tidak membenci ya tidak ada niatku sedikit kita bicara Alkitab saudaraku kau tolong jelaskan supaya kita bisa paham karena kan kalau kalian bilang menggeletik berarti kami ingin menjadi pintar kami ingin belajar dari kamu tolong jelaskan enggak 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 aku enggak bilang seperti gitu Pak Bumbum enggak itu silahkan enggak ada aku bilang kayak gitu kau punya komentar saya dah simpan kemarin silahkan kau jelaskan dulu ini kami mau ingin pintar seperti anda aku tidak lebih pintar dari Pak Bumbum tidak 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 kau tolong jelaskan ini dari tadi kan kita tinggal putar-putar saya tanya cuma dua kali saja silahkan kau jelaskan ini bahwa saya mau tanya silahkan oke tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oke berarti berarti kalau keluar dari dia tidak percaya siapa mengikuti roh-roh penyesat karena dia tidak dia sudah tidak mau percaya siapa ya seseorang seseorang berpindah dari Kristen ke Islam bukan berarti mengikuti roh-roh penyesat yang mengikuti roh-roh penyesat adalah si penyesat itu saya tidak bicara masalah agama saya tidak bicara agama oke 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 saya bicara tetapi roh dengan tegas kata roh ini berarti yang nulis ini kan dengan Paulus pengikut Kristus kita bicara pengikut Kristus kau paham gak teologianya ya paham sekarang saya tanya ya oke kita gak usah bicara agama lainnya orang lain gak ada yang disini kita bicara kita bukan Kristen saja dia mau ikut yang penting sekarang kau lihat tapi roh dengan tegas mengatakan dengan roh-roh dengan tegas mengatakan ini apa jangan keluar dari agama apa jangan keluar dari apa pengikut Kristus atau pengikut kamu iya aku tidak usah dikutmu pengikut Kristus atau pengikut kamu kurang jelas enggak ngerja pengikuan berdua dengan tegas ini mengatakan ayat ini saja kau bahas dulu tidak usah baca ayat banyak-banyak ayat ini saja kita bahas oke mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat yaitu roh-roh jahat roh iblis setan disitu kan jelas roh penyesat iya 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 jangan kau singgung agama lain kita berbicara tentang kristenan saja ya saudaraku ya Pak bombom kotbah tidak pernah menyinggung agama lain kau silakan jelaskan masalah ini masalah Kristen silakan saudaraku Oke baik terima kasih roh dengan tegas mengatakan roh disini adalah roh Allah ya dari mana kita tahu itu roh Allah yaitu roh kudus karena dalam penulisannya air huruf besar Hai harus dibedakan jadi udah tahu tetap Iya bagaimana aku menjelaskan Pak kasih aja dulu aku waktu Pak sebentar kasih aja nanti kalau saya mau jelasin lupa terus-terus terpapak-terpapak Bobo menurut pacaya ketiga itu siapa yang melarang makanan makanan biarkan biarkan dulu satu ayat lupa biarkan dulu supaya paham terus aja ya dan ini bukan yang kali pertama Pak bombom mengetes saya tapi enggak papa enggak papa kalau untuk soal Alkitab saya kira apa yang deska udul Abdul Aduh yang penting sekali karena orang tanya orang pelajar karena pengajarannya berbeda itu makan ya lah ditanya bukan ngetes Oke dengar ya oke terima kasih terima kasih tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan nah disini maksudnya akan di hari yang akan datang setelah ayat ini ditulis setelah yang ditulis di hari-hari yang akan datang bisa jadi itu sudah terjadi karena ini kan ayat ini sudah lama nah akan ada pengikut-pengikut Kristus yang mengikuti roh-roh penyesat siapakah penyesat itu penyesat itu itu adalah iblis yang kedalam tangan kekuasaannya telah diserahkan dunia ini oleh yang memiliki dunia ini gitu jadi orang Kristen akan murtad pada hari-hari yang akan datang dan mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan metafor nyatanya di dalam kehidupan kita sehari-hari pada saat ini tidak usah sebut agamanya apabila orang berpindah keyakinan kepada satu keyakinan tidak termasuk di dalam murtad yang disebutkan dalam ayat ini karena di dalam ayat ini jelas sekali dikatakan yang akan murtad itu adalah orang yang mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan artinya yang murtad itu adalah orang yang diajar oleh setan-setan itu sendiri Nah jika ada satu keyakinan seorang pengikut Kristus beralih ke sana dia tidak diajar setan-setan Oh udah lanjut aja lanjut Oke itu-itu yang bisa saya sampaikan Oke Oke jadi gini anak batak ya ayat ini menunjukkan bahwa jikalau seorang menyangkal namaku aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku Matius 10 ayat 32 jadi ayat ini menegaskan di luar percaya kristus dia tidak percaya kristus ya ini penjelasan ayat ini intinya murtad berarti dia keluar dari ajaran kristus ajaran kristus dengan tegas disini disampaikan bahwa bukan kepada roh di luar kristus ya Anda sudah keluar kata murtad itu keluar jadi jangan kau lagi pernyam perpanjang bahwa ayat ini di luar percaya kristus selesai kalau kau mengatakan bahwa ada lagi agama lain benar berarti bertentangan dengan ayat ini saudaraku ya karena Yesus sudah katakan berarti kau memantah semua ajaran Yesus termasuk ajaran ini karena Yesus katakan coba kau tolong baca ini kau coba tolong baca jelas coba kata Yesus kepadanya akulah jalan dan kebenaran dan hidup tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku berarti di luar ajaran kristus tidak diselamatkan banyak jalan banyak jalan orang sangka lurus tapi ujungnya maut kalau Yesus Yesus ujungnya kerajaan selamatkan Yesus ya oke sebentar pak bombom sebentar 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 oke ini ini channelnya saya jadi hak saya untuk berbicara kau baca di ayat di atas dulu kau baca dulu kau baca dulu silahkan saudaraku silahkan baca saudaraku kenapa kau tidak mau baca sudah 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 kalau kau mau mengikut kau ya tunggu saya kasih ayat kau yang supaya kau memahami ya di luar kristus binasa kalau kau mau pakai kopu kau tolong jelaskan dulu ayat ini saudaraku ini saudaraku silahkan ayo kau jelas aku berkata mulut aku berkata siapa itu aku siapa itu aku Tuhan Yesus Tuhan Yesus mantap lanjut lanjut oke aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa menuruti firmanku tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya nah berarti ikut Yesus karena Yesus mengajarkan menuruti firmannya apa firmannya yang penting di dalam penyakstenan di dalam penyakstenan ya anda yang harus lakukan ini tiga perintah yang anda sedang lakukan silahkan silahkan karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahui lah aku menyertaimu menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman sebentar dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu di sini tidak termasuk agama Kristen Yesus tidak pernah mengajarkan agama Kristen kau tolong kasih dijelaskan sama saya kau jelaskan ayat 19 ini saudaraku tolong agama mana yang ada melakukan begini oke karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus ya pada prakteknya yang melakukan ini adalah agama Kristen terus itu pengikut kristus terus yang di sebelah ada melakukan ini tidak tidak ada melakukan tetapi jika mereka melakukan dan itu itu mereka melakukan perintah Tuhan Islam karena mencukupkan kau ini jambat-jambat kusik kami kau ah ah kau diparangkan dosa kau menyesat kau ini Aduh untuk saat ini untuk saat ini mereka tidak dosen kau dosen salah ini inilah inilah perintah agung dalam mata kuliah memberitakan Injil mengajar dan baptis kau pengajar dari mana kau bukan pendeta pendoti saya baru tes kau masalah Trinitas kau tidak tahu inilah fungsinya kami ada di sini pengikut kristus karena ini Aduh udah lain sekali kau masa kau mengatakan nanti kau disarang sama orang sebelah tidak ada kristen ke ini yang dilakukan harus dibaptis masa kau lebih hebat dari bapak-bapak gereja kau sekolah baik-baik lah bukti kau masih murid ini Aduh ya udahlah yang lain aja sekarang udah 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 pengerti ya udah kamu jangan-jangan ngerecok saja dari situ ya Ane jadi kami semua sini sudah paham bahwa agama Kristen itu bukan agama pengikut Yesus jadi yang dimaksud Murtad itu adalah bukan yang meninggalkan agama Kristen bukan artinya yang meninggalkan sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus nah itu yang harus pahami itu sudah clear memang memang betul Yesus itu disitu tidak berada mengatakan agama Kristen bukan tidak ada dan juga sudah begini pakai jelas jadi lain-lain harus pahami sistem administrasi negara ini karena di sistem administrasi negara harus ada namanya agama Iya jadi Lae Aduh katanya sampai kuliah SMP nggak sampai ke begitu pemahamannya cuman belajar di sekolah minggu itu agama disebut karena ada administrasi negara jadi begitu anak bata hanya sebagai identitas hidup oleh dari kemarin dari kemarin aku udah sampaikan sama kau jangan keraskan hati kalau mau belajar belajar yang baik ini sekarang mungkin tetanggamu pada bangun semua dengar suaramu teriak-teriak seperti itu di sini kita itu enggak ada yang menghakimi dari tadi enggak ada yang menghakimi tapi bagi begitulah firman Tuhan begitulah Tuhan berkata kalau berpindah dari orang yang tadinya percaya kepada Yesus tidak percaya ya itulah namanya Murtad di dalam kursus itu Tuhan sendiri yang ngomong bukan kita jadi kita kadang menghakimi jangan dipaksa-paksakan leh Sima Mora sudah berapa umurmu sekarang ya kalau boleh tahu 30 30 ngawin ya Iya jadi begini Sima Mora kita yang yang hadir di sini semua ini rata-rata sudah hampir 50 atau di atas 50 kecuali saya kalau saya masih 25 saya ini hahaha saya saya 20 saya 27-27 dari tua 20 tahun yang lalu ini 62 62 26 26 aku inilah susahnya gue ngomong hati saya hati saya rupanya dulu hatilah kelemahan foto foto-foto dari anak-anak batak ketawa lanak batak kita bergurau sudah bukanlah bahwa aku sudah aku mau ketawa sudah ketawa ya tetap saja kita canda-canda saja jangan jangan tegang lanjut Pak Cilar jadi begini Sima Mora tadi aku udah tidur sebenarnya sebenarnya ya kan kau berhutang sama aku ini dan nyenyak kali pun aku tadi tidur denger kau teriak-teriak bangun aku hahaha ini sekarang sudah jam berapa sudah jadi tinggal ngantuk aku lagi kera-kera kau ini tapi ya begitu ya begini anak batak hahaha jadi pembicaraan tadi sebenarnya tidak ada yang berselisih paham ya kan cuma memang harus dijelaskan pelan-pelan supaya kau pun paham oke nah sebagai orang tua ini nih kita bicara nah sebagai orang tua ya kalau misalnya kau masuk dalam satu room seperti ini ya mari rendahkan diri dulu untuk sama-sama belajar disini pun kita tidak ada ngotot-ngototan sebenarnya ya apa yang kau mau sampaikan sampaikan dulu apa yang kami sampaikan akan kami sampaikan nanti kita sama-sama belajar kok itu aja tapi kalau caramu nggak tahu tuh sekarang di sebelahmu itu tanggamu itu pada bangun apa nggak dengar suaramu yang keras-keras begitu kan kita kan pening disini aku terus terang tadi sudah ngoro aku mendengar suaramu hahaha hahaha pak ciler gara-gara gara-gara anak batak saya jadi join pak hahaha pak ciler pak ciler kalau di kampung setau saya rumahnya jauh-jauh pak ciler jadi kalau berteriak nggak dengar orang itu pak ciler oh gitu apalagi dingin kan iya iya emang iya itu Boido Sukut dimana kampung dimana huta tapi inilah ya dengan adanya pak gimana sebenarnya dengan adanya saya tanya dulu sebentar pak Mardokai dimana huta di kampungnya itu kabupaten Tapanuli Utara iyalah dimana itu ayo opungku dari si borong-borong ya nanti Rodi Yohanes pus emak minum apa buat kapan tunggu tunggu pak bombom biar saya tahu dimana itu dulu sanggul dong aku memang bu gak bisa aku kasih tahu gak bisa aku kasih tahu aku melakukan ini kan aku ditegur juga dari tempat kerja ditegur juga dari tempat dimana-mana lah orang 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 di sini dimana itu mengajar dimak di universitas mana itu mengajar gak bisa aku kasih tahu gak bisa gak bisa aku kasih tahu gak bisa bah universitas angin ribut hahaha ini universitas angin ribut iya universitas angin ribut ya karena banyak saudara saya pendeta disana itu di Humbang itu kumpang hasi undutan ah boleh saya tahu nanti sebentar nanti Pak Ciler belum selesai tadi ah iya silahkan pak Ciler hahaha Pak Ciler lanjut Pak Ciler lanjut lanjut silahkan 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 saya buat dulu ya Pak Ciler saya mau kasih maap lantai 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 jadi kalau anak balta itu harusnya kau bikin bukan anak balta tapi Raja Bata karena semua orang Bata itu Raja memang dimana-mana orang Bata itu begitu kalau udah ketemu 3-4 orang Bata kayak berantam memang benar itu tapi ini kan room ditonton oleh banyak orang ya supaya kita juga gak sama-sama mengedukasi kepada orang-orang nah berkali-kali ini udah yang ketiga nih aku kasih tahu sama leesimamora ini supaya jangan keraskan hatilah pada saat kita berdiskusi itu dengarkan dulu makanya makanya kita punya dua telinga satu mulut itu supaya kita lebih banyak mendengar daripada berbicara dengar dengar dulu cerna dulu apa yang disampaikan sebenarnya apa yang kau sampaikan di awal mengenai murtad dan apa itu tadi di awal pun sudah selesai sebenarnya tapi karena kau tidak mau mendengar dengan baik akhirnya pikiranmu itu kemana-mana gitu tapi kalau kau mau mendengar dengan baik bisa selesai cepat ya gak sampai berjam-jam seperti ini kita mau menjelaskannya gitu ya betul 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 itu aja barangkali jiwa muda itu ini masih berkobar-kobar dia Pak Ciler iya jadi iya harus harus apa namanya bisuk Songundarapati kan betul gak Anda Bata betul lah ya betul nah begitu ya mengambah baik umpasa on Bapak Ciler bah udah lebih hebat lagi bukan tadi ada yang kasih upasa sama dia di bilang kutuk makanya aku juga bingung lihat lainnya padahal dia jagung kali marupasa tadi kan gak boleh begitu kau bilang itu kutuk tapi hikmahnya ada juga hikmahnya ada juga lah yang masuk kesini paling tidak firman Tuhan semakin diberitakan ya kan kebenaran betul betul makin banyak diberitakan gitu cuma yang kita minta anak Bata ini ya sedikit rendahan hati lah ya untuk menerima ya paling tidak dipelajari lagi lah kalau belum menerima begitu kita sini bukan masalah menang kalah lah bukan masalah menang kalah kan ya oke aku selesai udah jadi tidur lah aku dulu ya udah damai kulit jadi ini ini biar jadi biar sedentar sedentar biar orang Batak dengar juga lah eh itu tadi nah nama lona punah hata noto tupang gadisan itu bukan kutuk lah ya bukan kutuk tapi itu berarti makanya orang Batak sampai ngutang-ngutang pun di sekolahin anaknya biar apa biar jangan dijual orang pintar itu maksudnya itu artinya apa orang Batak itu sangat butuh pendidikan biar jangan bodoh itu artinya itu lah jadi bukan kutuk itu justru itulah yang dipertahankan orang Batak anaknya jangan sampai bodoh harus sekolah setinggi-tingginya ngutang pun dusahakan ya anak kok ii 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 yang tadi yang tadi itu yang kutuk ya dengar dulu dengar dulu Pak Mert yang aku bilang kutuk adalah nabi aku mengatakan itu kutuk karena kenapa kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia yang pintar yang punya kata-kata yang bodoh dijual kenapa aku katakan itu kutuk orang Batak orang Batak menyekolahkan anaknya untuk pintar tidak untuk menjual orang bodoh jadi tidak semua pepatah itu kutuk itu itulah kekurangan itulah kekurangan itulah kekuranganmu mengartikan kata-kata kutuk 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 kita terjadik lagi campur ini Pak Bombong karena kita gak ngerti jadi kutuk 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 contoh kamu enggak tahu bahasa kamu di contoh kayak kita lah kita ngomong orang-orang ini nanti kita omongin apa mereka kan enggak tahu apa kita jual mereka pasti stupid not not for sale mengerti mengerti kata-kata itu enggak tahu lah eh harus belajar lagi lah oke aku minta maaf lah minta maaf Mungkin pepemang-pepemangin matutuh ini ini baru kemenangan anak Batak ya ini kemenangan anak Batak ini kemenangan kamu lima tetapi kalau harus lebih bersabar jangan kau umbar yang tidak ada artinya percuma belajarlah bersabar jadilah orang tua jangan jadi muda-muru orang tua itu lebih sabar sebenarnya ya jir-jir-jir lah hahaha mikir-mikir betul mikir jangan kau umbar ini apa yang kau pikirkan ya bapak lain ngelek mak ngelek mama ngelek ngelek itu maksudnya tapi tapi silet lemah lembut anak-anak luar biasa anak bota luar biasa luar biasa berjiwa besar ya kemenangan dengan besar bagi dia itu mengakui haleluya iya lanjut Bu ya dia 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 orangnya saya lihat mengakui kesalahannya Iya ya betul-betul ya jadi harusnya begitulah kalau mau jadi bijak harus mengakui kelahan dan belajar kembali dari kesalahan itu betul iya 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 betul marban jadi iya betul-betul marban di anak Tuhan anak Tuhan ada membantu pamarban Oh ya pak makasih banyak pak ya ada monitor iya betul-betul marban di anak Tuhan anak-anak Tuhan anak-anak Tuhan anak-anak Tuhan Yesus opposite saya bahwa dok Andersonại Sampai selama walah Islam Nah Jangan meskipun saya susah apalagi saya mau ikuti sampai selamat haleluya betapa bahagianya ikut Yesus selamat menikmati 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 selamat menikmati